Ingat, perempuan lebar matanya, laki-laki sempit. Ini bertengkar juga kita. Laki-laki nih, lagi ngerjain di laptop. Karena matanya sempit kan kesini kan? Ibu di samping, dia gak liat. Bukan sengaja, emang gak liat. Lain kita nih, lagi begini, masih liat kanan-kiri. Coba ibu liat ke depan. Masih bisa liat teman sebelah kanan, sebelah kiri. Laki gak bisa begitu. Makanya sering laki-laki, kita di sampingnya gini, dia kaget. Ih, kok kamu disini? Iya gak? Terus kita salah paham. Tuh kan, aku ada di sampingmu saja, kau tak rasa. Emang gak liat. Makanya sering berantem, gak cari barang begini. Kunci mana kunci, kunci, kunci. Padahal disini. Kadang suami sumpah-sumpah lagi, saya taruh sini. Padahal disini. Dia gak liat, kadang matanya lurus. Datenglah kita. Udah lah momen. Dimarahin terus. Saya taruh sini, kamu pindah-pindahin ya. Padahal cuman bergeser gitu. Marah kan kita? Ini mas. Makanya cari pakai mata. Tambah kacau. Tambah kacau. Mana ma'wadda warahmahnya nanti. Gara-gara kalau kita, ya. Soal ginian gak paham nih. Udah. Sudah. Ganti, ganti. Kan mau jadi romantis, romansa. Kita yang mulai. Aku taruh disini, aku taruh disini. Tenang aja. Ini mas. Ya Allah. Mata laki-laki banget. Laki-laki. Kalau ibu bilang cari pakai mata. Tersinggung. Tapi kalau kita bilang. Mata laki-laki banget. Dia bangga. Bahwa aku gak salah. Karena mata aku begini. Ini mata laki-laki Allah ciptakan. Kenapa? Sel kerucut di retina mata laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan. Perempuan banyak. Makanya perempuan bisa melebar. Tapi perempuan pendek. Laki-laki panjang. Makanya sering kalau lagi naik mobil. Suami saya bilang. Oh, itu dia gedungnya. Yang mana sih? Itu. Mana sih? Lernak gitu gak? Terus dimarahin. Gitu aja gak liat. Yang manis. Karena kita pendek. Tapi lebar. Makanya ribut banget. Pas suami lagi bawa mobil mau nyalip. Kita yang ribut. Awas. Awas. Lihat kanan-kiri. Lihat kanan-kiri. Awas. Awas. Kata suami. Ngapain liat kanan-kiri. Barang nyalipnya di depan. Sama kita juga gitu. Kata suami. Oh, itu dekat lagi tuh. Makasih. Bisa paham bu? Ini yang disebut mata hunter. Mata berburu. Karena laki-laki memang diberi fungsi sama Allah untuk berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Kayaknya celut tekannya itu loh. Bu, berburu nafkah. Barangkali perempuan nafkah juga. Makanya kakek-kakek kita zaman dulu. Mata berburu kan begini. Masuk hutan. Lihat dari jauh ada kijang. Udah tinggal tembak atau panah. Gak repot. Jangan perempuan masuk hutan. Mana kijangnya ya? Udah gak liat? Ngomong lulu. Itu binatang sekitar kita pergi. Makanya kita disuruh tunggu di rumah. Nafkah yang dibawa oleh suami kita yang bagi. Ini untuk ini, ini untuk ini, ini. Gitu bu. Sampai sini boleh gak? Sepakat dulu dan setuju dan faham. Ya? Kalau suami atau anak laki cari sesuatu bilang apa? Subhanallah. Mata laki-laki banget. Enak gak bu? Itulah romansa. Itulah romantisme. Insya Allah. Insya Allah. Ya? Ya? Dulu pernah gak saya cerita? Ya? Suatu ketika suami saya ulang tahun. Kita, saya biasa mau kasih kata-kata baik gitu. Kartu besar. Taruh di mana? Di kulkas. Pintu atas. Suami saya buka pintu, nunduk. Itu tulisan gak dibaca. Saya ngintip, terus mulai lagi kan, paranoid tuh kan. Sampai tulisan aja dia gak baca. Ya? Sudahlah saya hadir, dia gak rasa. Tulisan dia gak baca. Apalagi saya ini. Muncul kayak gitu kita bu. Kenapa? Karena kita makhluk perasa. Yang selalu ya, menjudgment atau selalu salah sangka. Terhadap anatomi otak laki-laki. Ini yang kebawa terus manggelnya. Makanya pas 4-5 pengen ganti suami. Tapi seandainya diganti laki juga. Sama juga. Casingnya doang yang beda. Kan gitu? Ya? Makanya lebih baik belajar. Ya? Sampai sini. Boleh? Ya. Lanjut lagi. Nih. Ingat ya. Ini kan di belak. Apa namanya ini? Ayo ingat. Korpus kolosum. Siapa lebih tebal? Sehingga apa? Bisa multitasking atau bisa mengerjakan. Lebih dari satu pekerjaan. Laki-laki tipis. Sehingga laki-laki cuma bisa satu saja. Sama sekarang Ibu. Imagine ya. Coba-coba kita bayangkan. Laki-laki. Ya. Sudahlah matanya lurus sudutnya. Otak tengahnya tipis. Sehingga kalau dia mengerjakan sesuatu. Setelah 10 menit konsentrasi. Pendengaran menurun. Coba lihat Bu. Kemudian otot wajahnya tidak lentur. Coba Ibu bayangkan. Sekarang ini Ibu lihat suami Ibu itu begitu. Ketik gini. Mata lurus. Pendengaran menurun. Wajah rata. Ibu di samping. Ibu cantik dia pun gak lihat. Ya kan? Itu yang membuat perempuan merasa. Kayaknya aku sia-sia mendampingi dia. Sedikitnya dia punya senyum. Melihat pun enggak. Juga mendengar pun enggak. Padahal tidak. Ya. Ini yang harus di-stop nih. Prasangka-prasangka buruk ini. Kenapa? Capek. Itu yang membuat tidak jatuh cinta lagi. Sekarang setelah tahu kan. Saya seserang setelah tahu. Suami saya bengong aja langsung saya jatuh cinta. Ini dia disini kan. Saya disini nih. Karena saya udah tahu. Saya lihatin ya. Mata saya yang berbinar-binar. Dalam hati saya betul modul saya. Halaman lima benar. Halaman enam sudut. Melurus. Dan saya jatuh cinta. Kenapa? Betul-betul saya menikah dengan seorang laki-laki. Ya. Dan itu luar biasa. Satu cinta lagi. Deg-degan lagi. Dopamin banjir. Endorfin banjir. Ya. Enggak sakit bu. Enggak sakit. Tenang aja. Ya. Gitu. Suami saya kadang-kadang heram jatuh saya ketawa. Dia begini kayaknya nih. Kenapa kamu ketawa? Saya lihat muka dia tambah ketawa. Tuh apa kata suami saya. Senyumnya begini doang. Ingat modul kamu ya? Terus saya jawab disini. Iya. Halaman tiga belas. Jadi romantis. Lucu-lucuan. Habis itu ada satu laki-laki penyakitnya laki-laki. Senang kentut depan istrinya. Turut. Iya. 96 persen laki-laki senang kentut depan istrinya. Itu adalah romantisme. Kita langsung kita. Walaupun bau gak bau pura-pura bau. Ih bau-bau-bau. Gitu. Nanti dia gitu suka jolek. Alah. Iya gak sih? Iya. Eh kita suami kita laki semuanya. Iya gak bu? Iya bayangin. Bayangin. Murah mencari romantisme. Tunggu dia kentut. Tapi dengan ilmu, dengan adanya ilmu pengetahuan ini, naik kesadaran kita bahwa yes inilah romantis. Apa? Sudah kentut. Itu unik sekali tuh. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Coba lihat lagi ya. Next. Tuh. Bukan cuma kita. Berjuta-juta wanita. Dia gak tahu nih ada orang di sampingnya. Gak tahu. Makanya waktu itu saya pernah kasih tahu ibu ya. Kalau lagi diajak makan sama suami, berdua saja di restoran, duduk di depannya. Ibu jangan duduk di samping. Secantik-cantiknya ibu dia gak lihat. Dia malah lihat ibu yang di depan sana. Laki-laki gak sengaja. Karena dia lurus, pas banget di depannya, pas nyangkat lihat. Ngangkat lihat. Karena langsung gak ada orang di sini. Kita perhatiin dari samping. Ibu percuma juga begitu. Dia gak lihat. Ibu percuma juga begitu.